37 Santri Al-Hidayah Banyumas pada minggu malam dikembalikan ke Pondok Pesantren setelah hasil PCR negatif COVID-19. Setelah menjalani 14 hari masa isolasi di Wisma Wijaya Kusuma, Batu Raden dan hasil tes PCR negatif COVID-19, 37 Santri dikembalikan ke Pondok Pesantren. Sementara 9 Santri lainnya terpaksa melanjutkan isolasi karena hasil tes PCR masih terkonfirmasi positif COVID-19. Yang 6, yang 9 masih di RK Wijaya Kusuma. Ini dengan kami diberi di 7 itu untuk penjemputannya. Ini kan melakukan dari RK Wijaya Kusuma hari ini. 37 Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Banyumas meninggalkan tempat isolasi dan diantar ke Pondok Pesantren, menaiki bus khusus milik pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dan mendapat pengawalan dari tim kugus tugas COVID-19. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan pesantren, diharapkan klaster Pondok Pesantren ini dapat segera teratasi. Arsono, Kumpas TV, Banyumas, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!